Agya GR Sport ini mobil yang disebut-sebut sebagai LCGC yang cuma di upgrade untuk jadi sebuah city car atau keluar dari genre LCGC yang kesannya itu murahan. Apa bener sih mobil ini cuma sekedar upgrade doang atau memang kita bisa mendapatkan banyak hal dari Agya GR Sport yang bandrolnya mungkin memang gak murah sekitar 250 jutaan untuk mendapatkan sebuah city car dengan brand Toyota. Nah untuk tau lebih lanjut seperti apa? Gue bakal cobain mobil ini tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe oke Nah GR sendiri itu sekarang udah jadi salah satu brand baru ya dibuat Toyota gitu GR Sport jadi beda ya kalau misalnya ada GR yang taruhnya di depan misalnya kayak GR Yaris atau nanti sebentar lagi ada GR Corolla nah ini GRnya itu di belakang jadi dia bukan mobil harian yang dibikin seperti mobil balap tapi memang mobil harian yang dibikin seolah-olah gitu ya sporty dan punya performa yang seperti mobil balap makanya ini disebut Agya GR Sport nah kalau kita lihat tampilannya memang dia jauh banget dari kesan Agya-Agya standar sebelumnya kita udah pernah nyobain yang tipe G ya tipe LCGC yang paling mahalnya nah sekarang ini lebih mahal lagi dan memang dia udah bukan LCGC kalau misalnya kita lihat dari tampilannya ya dari depan memang jauh lebih atraktif jauh lebih agresif gitu ya beneran kayak ini mobil tuh sporty banget gitu dari grillnya yang dibikin piano black terus udah gitu ada lips disini ya ada lips ini juga tambahan body kit yang membedakan dari versi standarnya kemudian di bagian sini juga ini gue suka dia piano black dan ini cuma ada satu tarikan garis lurus aja buat fog lampnya lampu-lampunya juga semua udah LED dan ini termasuk DRL-nya kemudian yang bikin ini lebih eksklusif tapi ini adalah nih ini ada emblem GR hitam merah gini wah ini yang bikin mobilnya tuh seolah-olah eksklusif seolah-olah emang layak untuk dihargai lebih mahal mungkin ya kita balik ke samping nah ini bagian sampingnya dia masih pake pelek 15 inci tapi menurut gue masih cukup proportional lah ya gitu dengan kombinasi dual tone-nya seperti ini gitu nah yang versi GR ini juga dia udah pake pake tambahan body kit-nya gitu nih ada side kit-nya disini terus asiknya lagi dia punya konsep dual tone di bodinya jadi yang bawahnya tuh putih atapnya ini mulai dari spion sampai di pilar dan juga bagian atapnya ini dibikin warna hitam juga di spoiler belakangnya yang menurut gue juga ini bikin tampilannya jadi jauh lebih sporty ini juga dibikin warna hitam piano black ya walaupun sayangnya ketika mobil-mobil kekinian itu udah pake shark fin antenna dia masih pake antena-antena ala-ala remote control tapi ya yaudahlah gitu ya lebih bagus sih kalau shark fin buat tampilan oke lah nah ini bagian belakangnya kalau kalian bisa lihat ini juga jadi berkesan lebih rame dan dia kayak pake rock gitu jadi gak 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 se proportional di bagian depannya cuman ya oke lah bagian belakangnya ini juga jadi salah satu bagian yang memang gue kurang suka sama desain yang terbaru dari si Agia ini lampunya biasa aja ini ada aksen piano blacknya juga gak lupanya ada tesan Agia dan dibawahnya ada emblem gear sport lagi gitu ya terus viper pasti udah ada tapi dia belum ada defogger defogger lebih kasih tau kan ya defogger defogger gue suka lupa nih kalau disini nah ini bagian sininya di bumpernya ini yang gue kurang suka jadi dia kayak pake rock terlalu lebar gitu ya walaupun penyematan body kit ini memang harusnya bikin dia tampilannya jadi lebih sporty tapi menurut gue untuk bagian belakangnya jadi kayak cenderung norak ya gitu ya tapi untuk pelengkapan fitur ya disini udah ada apa namanya sensor parkir juga udah ada kamera yang yang kalau misalnya lagi mundur kita bisa dapet penampakan dari kondisi di belakang nah sekarang kita lihat bagasinya ini juga udah hidrolik jadi relatif enteng gitu untuk diangkatnya cuman ya memang karena materialnya juga dia bukan material besi-besi yang berat-berat jadi memang pasti enteng juga sih ya lantainya oke cukup rata dan ini ada tali buat ngangkat ini di bagian bawahnya ini ada ban serep yang full size ya jadi bukan yang space saver jadi cukup oke juga nih tinggal dipakein aja terus untuk space ya karena ini hatchback dibilang lega juga enggak dibilang sempit juga enggak ini menurut gue udah cukup lumayan lah kalau misalnya galon mungkin bisa 3 atau 4 galon bisa masuk disini gitu ya ini bagian sektor bagasinya sayangnya memang dia masih agak tinggi nih dari bagian sini ke ini jadi untuk kepraktisan mengangkat-angkat barang mungkin agak lebih ribet gitu ketimbang yang memang rata langsung ke bawah tapi ya inilah bagasinya sekarang kita coba masuk ke dalam kabinnya apa aja isinya sekarang kita masuk ke dalam kabinnya nih jadi sebelum gue duduk nih ya ini yang oke lah gitu yang menurut gue wah oke nih gitu joknya ini joknya keren banget sih ini emang mungkin bukan kulit ya kayak bahan-bahan bludru gitu terus ada aksen-aksen atau apa namanya itu tekstur titik-titik kayak gini ya dan yang bikin dia lebih eksklusif itu pertama nih jahitan merahnya terus dikitu ada emblem GR Sportnya ini yang bikin si LCGC ini beneran emang udah harusnya naik kelas gitu ya dengan tampilan jok yang seperti ini bahkan ada sandaran kepalanya tapi jok yang keren percuma kalau didudukinnya gak enak gimana rasanya enak enak joknya berasa tebel gitu ya terus udah gitu pas banget nih terutama di punggung gue karena di bagian kanan kirinya tuh ada support jadi ini bisa kita sebut lah karena tampilannya seperti ini jadi dia kayak semi bucket gitu ini yang bikin ruang kabinet tuh jadi berasa lebih mahal apalagi ditambah dengan setir yang ini udah kulit udah gitu ada jahitan-jahitan merah dan yang gak kalah kerennya selain ada tombol-tombol di kanan kirinya juga ada emblem GR Sport ini yang mungkin bikin nih posisi duduk udah enak nih ya kan setirnya juga oke gitu oh ada pedal shiftnya juga gitu ini salah satunya LCGC eh city car gitu bukan LCGC ini ya city car yang udah ada pedal shiftnya walaupun dia tetap sebagai kodratnya jadi cuma bisa tilt doang belum bisa teleskopik tapi ya itu oke lah mungkin jadi agak lebih sulit untuk menemukan kondisi atau posisi duduk yang ideal jadi kalau misalnya kayak gue 178 tingginya dimundurin setirnya kayak kejauhan dimajuin ini kayak gini banget tapi overall ya gak menyiksa banget lah ini tetap cukup nyaman tetap cukup oke gitu untuk visibilitas depan samping belakang juga ini dengan posisi yang sekarang ini menurut gue udah cukup oke sekarang kita coba nyalain dulu ya biar gak panas udah ada start-up engine nah MID nya tuh atraktif banget juga di layar sentuhnya ini jadi dia animasi-animasi ketika mesin dinyalain itu beneran bikin wah oke lah ini mobil beneran menghibur gitu ya setidaknya ya terus disini juga kayak indikator nih pintu sebelah ini terbuka dia ada indikatornya disini nah di bagian tengah ini RTM tuh langsung menonjol banget gitu ya sisanya standar ya sini ada speedometer yang udah pake angka doang bukan jarum digital terus ada fuel meternya ada odometer juga ada ada average konsumsi buat bakar semua mungkin cukup lengkap lah untuk CMID ini jadi dia juga bisa dioperasikan disini dan ini bisa banyak menu-menu juga gitu ya terus ini layar sentuhnya dibikin floating kayak gini menurut gue cukup oke dan dia juga cukup responsif tampilannya juga menarik ya gitu ada aksen-aksen karbon di background gitu walaupun memang untuk konektivitas dia belum bisa Apple CarPlay atau Android Auto tapi menurut gue dengan adanya konektivitas T-Link dan juga Bluetooth ini udah cukup lumayan lah gitu ya udah-udah praktis gitu dan mencukupi untuk kegiatan sehari-hari lah gitu terus di bagian bawahnya ini panel AC-nya juga dia masih pake pencet-pencetan tapi ya setidaknya udah gak kenop-kenop kayak pompor gas ya kan nah di bagian bawahnya lagi ini ada tempat penyimpanan dan juga ada soket 12V dan ini juga lagi-lagi jadi satu-satunya LCGC eh LCGC City Car LCGC mulu ya tapi ini City Car yang udah ada wireless charging jadi tinggal ditempelin sini aja smartphone lo enak dan ini gue sukanya juga dia responsif gitu ditempel dikit aja tuh langsung bisa nge-charge gitu terus untuk tuas transmisinya juga ini menurut gue cukup lumayan oke bukan dari desain kalau desain standar lah sini ada jahitan merah tapi posisinya dan gue ngerasa ini dia cukup tinggi jadi kalau misalnya lagi disini tuh dari setir ke sini tuh cukup deket gitu enak jadinya untuk pengendalian tuh jadi lebih ngebantu banget ada P ada R ada N ada D dan juga ini ada S dan M ya ini buat kita ngoperasiin si pedal shift-nya ini oke terus hal yang gak gue suka lagi kayak rem parkir ini nanggung banget gitu ternyata ngasih fitur yang menurut gue cukup tanggung untuk sebuah LCGC yang di upgrade harusnya bisa lebih eksklusif lagi karena dia masih pake tuas kayak gini nih ekspektasi gue sih dia udah pake colek-colekan rem parkir elektrik gitu ya tapi ya pertimbangan harga dan disini konsol tengahnya juga dia gak ada sadaran tangan dia langsung ada kayak buat cup holder aja ya ada di bagian konsol tengahnya untuk material aduh ini memang agak sulit karena biar gimana pun senaik-naik kelasnya sebuah Agia dia pada dasarnya atau dilahirkan sebagai sebuah LCGC jadi untuk di upgrade gitu ya kayak agak gimana ya kayak ini saya dashboard ini plastik itu gak usah lo sentuh gitu ya dilihat aja tuh masih keliatan murahan apalagi ketika disentuh dan ini lembek banget sih empuk-empuk sih memang tapi empuknya bukan empuk bukan empuk busa gitu tapi empuk karena plastiknya memang melewat-melewat gitu ya untungnya ini udah ada airbag disini juga udah ada airbag gitu aksen yang disini yang garis-garis disini juga nih ini cukup ngebantu untuk ngebikin nuansa murahannya itu jadi lebih berkelas gitu udah gitu ini juga ada aksen titanium yang lagi-lagi juga cukup lumayan ngebantu walaupun ini tuh kayak aduh gile door trim tuh diginin aja tuh emang melewat banget gitu ya ini gak 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 beda jauh sama beberapa panel-panel bodi di cup mesin atau di atap yang memang dia melewat gitu tapi ya memang kita gak bisa mengharapkan build quality yang jauh lebih bagus gitu ya untuk sebuah mobil yang tadinya RCGC di upgrade jadi sebuah city car gitu ya tapi untuk nuansa oke ini karena full black gitu semuanya nuansanya hitam sampai di bagian plafonnya juga warnanya hitam gue suka jadi memang ini sebuah mobil yang ya buat anak muda banget gitu buat mahasiswa atau buat pelajar yang baru pertama kali dikasih mobil sama orang tuanya gitu ya ini cukup oke lah lu buat nongkrong buat apa juga gak malu-maluin banget sih terus ini goyang-goyang banget begini spionnya semua udah elektrik walaupun bahkan udah bisa dilipat secara elektrik juga ini cukup cukup lumayan oke dan power window-nya yang auto cuma di bagian pengemudi doang sisanya semuanya masih harus pakai tuas-tuas disini ya terus apa lagi ya yang kita bahas ini yang gue lupa ada deskamp disini ini gue gak tau ini memang fitur yang terbaru dari Agia atau memang bawaan yang dipasang sama Toyota tapi harusnya kalau ini sebuah fitur bawaan ini juga cukup oke lah gitu karena deskamp ini sangat ngebantu lah sekarang mengingat banyak orang-orang gila di jalanan jadi kita perlu satu bukti gitu untuk ngerekam kalau misalnya ada insiden ya deskamp ini lah yang jadi satu-satunya alat untuk kita membela diri lah gitu istilahnya kayak gitu ya kira-kira itulah gitu terus ada stability control disini cukup oke dan dia juga udah punya heel start assist jadi kalau misalnya lagi berhenti tanjakan untuk kita maju itu dia gak langsung ngeloyor gitu mesin itu eh si rem itu masih menahan beberapa detik sebelum mobil ngeloyor itu cukup lumayan terus apa lagi ya fitur-fiturnya ya memang ada banyak peningkatan ya dari tampilannya yang juga udah baru terus fitur-fiturnya juga jadi jauh lebih lengkap gitu ya ini salah satu cara Toyota-tah untuk menaikkan pamor si Agia yang tadinya beneran dia LCGC murni dan sekarang yang untuk versi GR Sportnya ini harus punya identitas baru gitu ya karena kan dia udah keluar gitu ya dari dari apa ya dari image mobil murah LCGC nah kira-kira kayak gitulah tinggal gimana kita merasakan impresi berkendaranya langsung aja oke sekarang kita bakal nyobain gimana impresi berkendaranya dari si Agia GR Sport ini ini dia udah pake platform yang baru mesinnya juga baru 3 silinder 1200 cc tapi tidak turbo nggak seperti Yaris GR Yaris 3 silindernya itu dia punya tenaga sekitar 88 hp dan torsinya 113 Nm ya untuk mobil sekecil dan seringan ini sebenernya ini jauh lebih dari cukup ya dan ketika gue ngerasain tadi pertama kali kita jalan gitu ya ninjak pedal gas oke lah itu jadi salah satu ciri khas dari mesin 3 silinder itu torsinya biasanya itu langsung nendang gitu ya gue cukup suka jadi mobil ini tuh bisa dipake buat agresif-agresifan kayak misalnya di depan ya ini ada tikungan kita coba ya nah dia tuh cukup relatif enak dan punya punya akselerasi yang nendang gitu ya walaupun mesinnya cuma 1200 cc 3 silinder tapi kelemahannya khas dari mesin 3 silinder itu getarannya memang agak sulit untuk dihilangkan tapi gue agak agak apa ya agak heran gitu Toyota Razer itu 3 silinder juga 1200 dia punya eh 1000 cc bahkan ya bukan 1200 tapi getaran mesinnya itu bisa diredam dengan baik gitu mungkin mounting-montingnya juga udah ditambahin atau di 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 perbaik gitu kualitasnya sama Toyota akhirnya jadi getaran yang jadi ciri khas mesin 3 silinder itu gak berasa tapi kalau di Agia ini ya mohon maaf nih terutama kayak misalnya lagi idle gitu sekarang kita berhenti tetap ini gak usah dinetralin atau dinetralin pun ini getarannya tuh masih tetap berasa gitu getaran mesin khas 3 silinder itu walaupun memang kompensasinya secara akselerasi itu jadi jauh lebih nendang gitu nah tuh jadi transmisi CVT-nya juga cukup baik untuk ngeladainin kemampuan mesinnya gitu cukup oke lah ya minimnya itu tadi yang gue bilang getarannya masih jadi berasa terutama di saat lagi idle yang harusnya ini bisa diminimalisir lah mungkin nanti di pengembangan selanjutnya gitu untuk handling juga ini cukup baik gitu bahkan dibandingin sama yang Agia yang LCGC kenapa? karena Toyota ternyata juga udah melakukan tuning khusus untuk yang GR Sport ini jadi si kakinya itu atau suspensinya dibikin jadi lebih rigid jadi lebih berasa sporty gitu walaupun memang ya agak sedikit keras bantingannya tapi untuk gue sih ya ini subject of rank gitu ya untuk gue gue cukup suka dengan bantingan yang seperti ini gak terlalu empuk gak terlalu ngayun dan mobil ini tuh jadi beneran pergerakannya tuh jadi beneran lincah enak banget loh lo mau pakai di jalanan sempit atau di jalanan yang di jalan tol gitu tuh ini tetap enak gitu ya bantingan kayak gitu pas lah menurut gue ini gak terlalu keras juga gak terlalu lembut dan tuning khusus dari si GR atau Geizu Racing itu juga ini cukup oke gitu ya diterapkan di mobil ini kira-kira kayak gitulah untuk performa yang tadi kita coba recap lagi akselerasinya oke karena dia mesin 3 silinder biasanya torsinya jadi lebih berasa nendang gitu walaupun getarannya masih belum bisa dihilangin untuk handling juga dia cukup enak bantingannya gesit presisi gitu lincah dan buat ugal-ugalan tuh mobil makanya ini enak banget lo kayak aja dibawa mobil mainan lah gitu nah kira-kira kayak gitu dari impresi berkendara si Agia GR Sport oke untuk banderol yang memang gak bisa dibilang murah lagi ya di atas 200 jutaan gitu 250 juta hampir 250 juta ya memang si Agia GR ini harus punya sesuatu yang lebih lah gitu ya gue suka sama handlingnya dia beneran lincah beneran agresif gitu ya gue juga suka sama performa mesinnya walaupun memang dengan 3 silinder jadi agak lebih getar gitu ya fitur-fiturnya juga cukup lumayan berfaedah lah gitu apalagi buat kita pengguna baru mahasiswa yang gue bilang ini mahasiswa-mahasiswa itu buat ke kampus buat mejeng buat kawan-kawan tuh pakai mobil ini udah pas banget lah gitu ya biaya operasionalnya rendah bensinnya irit pokoknya jadi sangat valuable banget gitu apalagi brandnya Toyota ya kan kira-kira kayak gitulah tapi kalau kalian punya komen-komen silahkan sampaiin aja kalian komentar sampai jumpa di video selanjutnya gue pamit peace Outro 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 Outro